Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke bro, kita semua tahu kalau menarik perhatian cewek itu nggak selalu bisa dengan cara mengejar. Ada trik dan strategi tertentu yang bisa bikin cewek mulai tertarik dan akhirnya suka sama kita. Tapi satu hal yang perlu diingat, cinta itu nggak bisa dipaksakan bro. Jadi berapapun usaha dan trik yang kita coba, kalau memang cewek itu nggak tertarik sama kita, yaudah kita harus tetap santai dan move on. Dan gue bakal bagiin sama kalian beberapa trik yang bisa bikin cewek mulai jatuh cinta sama kita tanpa harus terlalu ngejar bro. Tapi ingat, cara ini bukan untuk mengelabui atau mempermainkan cewek, tapi lebih ke arah membangun ketertarikan dengan cara yang lebih efektif. Yang pertama bro, lo nggak perlu terlalu terus-menerus mengejar cewek. Jadi lo harus tahu bro, kalau lo terlalu ngejar-ngejar cewek di awal, baru kenalan lo udah kelihatan banget suka sama dia, itu berbahaya bro. Jadi kalau kamu awal-awal kenal sama cewek, ya kamu bertindak seperti biasa aja gitu, seperti layaknya seorang teman. Jangan sampai kamu itu terlalu kelihatan suka banget sama dia, karena cewek bisa ilfil bro, karena kalian baru kenal. Banyak cewek yang ngerasa nggak suka kalau ada cowok yang terus-terusan ngejar mereka, apalagi baru kenalan langsung menyatakan cinta. Jangan seperti itu bro. Jadi sebisa mungkin berikan ruang, dan jangan terlalu kelihatan kalau kamu terlalu menyukai dia. Ya kalau kalian baru kenalan, ya kalian bisa jaga jarak dulu, PDKT, ngobrol-ngobrol seperti biasa, baru kamu pepetin dia. Jadi tipis-tipis dulu. Jangan terlalu menunjukkan rasa suka kamu di awal sama cewek bro. Yang kedua adalah tarik ulur bro. Ini bukan soal main-main perasaannya, tapi menggunakan teknik tarik ulur ini bisa bikin posisi lu lebih kuat bro. Cewek itu suka cowok yang punya daya tarik dan kemisteriusan. Jadi dengan tarik ulur ini, lu bisa bikin dia penasaran sama lu, dan bakal mikirin lu terus-menerus sehingga dia bakal tertarik sama kamu. Nah gimana caranya tarik ulur? Sebenarnya caranya itu simple bro. Hanya saja yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menemukan cewek yang tepat. Kalau kamu kenalan sama cewek, dan cewek ini kelihatannya suka sama kamu, nah orang ini bisa kamu tarik ulur. Tapi kalau cewek ini gak suka sama kamu, ya bakalan susah bro. Terus tandanya apa bro kalau dia suka sama kita? Tandanya simple bro. Kalau kamu ngechat cewek dan cewek itu balesnya cepat, responsif, itu artinya dia suka sama lu. Yang kedua, ciri kalau dia tuh suka, ketika komunikasi kalian sudah berjalan dua arah. Artinya ketika kamu ngechat, dia juga nanya balik ke lu gitu. Jadi kalian itu saling bertanya gitu. Nah itu adalah tanda kalau ya dia memang tertarik sama kamu. Apalagi kalau dia udah berani video call sama kamu, atau bahkan dia berani ngechat duluan, itu udah tanda kalau dia tertarik. Tapi kalau sampai hari ini, belum ada cewek yang melakukan itu, ya berarti kamu gak akan bisa tarik ulur bro. Ya anggap aja kamu udah menemukan cewek yang tepat lah, artinya cewek ini tuh udah tertarik sama kamu. Nah caranya tarik ulur adalah, pertama kalau misalkan dia ngechat duluan, jangan bales terlalu cepat. Ya bisa lah kamu nunggu 5 menit, 2 menit gitu. Jadi ketika dia ngechat tuh jangan langsung kamu bales, tapi kamu pelan-pelan, jangan langsung dibales. Terus mungkin kamu bisa jeda, misalkan seminggu ini kan kamu chattingan terus sama dia. Nah kamu bisa jeda gitu, misalkan 1-2 hari, 1 hari atau 2 hari kamu gak ngechat dia. Tapi besoknya kamu langsung datengin kosnya dia gitu. Dan kamu bisa melakukan hal ini tuh selang-seling gitu. Mungkin 1 hari kamu ngechat dia, 1 hari gak ngechat, hari berikutnya ngechat lagi, hari berikutnya ngechat terus gak ngechat lagi. Jadi kamu bisa selang-seling. Hal ini digunakan biar kamu itu gak bisa ditebak gitu. Kadang kamu sibuk, kadang kamu gak sibuk, kadang tiba-tiba kamu ke kosnya dia, kadang kamu gak mau ke kosnya dia. Jadi random aja bro, jadi pergerakan kamu itu acak dan random. Sehingga cewek itu bakalan susah untuk istilahnya mengimbangin kamu. Disinilah kamu itu bermain tarik kulut. Ketika cewek ini udah kelihatannya udah nyaman sama kamu, tiba-tiba kamu pergi. Nanti ketika cewek ini udah mulai, kok aneh ya kamu dateng lagi gitu. Karena cewek ini udah tertarik sama kamu, mau kamu bermain seperti apapun, ya cewek ini akan tetap suka sama kamu. Karena apa? Kuncinya di depan itu tadi, ketika cewek udah tertarik sama kamu, kamu baru bisa menarik ulur dia. Tapi kalau cewek ini gak tertarik, ya susah buat tarik ulur sesimpel itu bro. Nah tips yang ketiga bro, ada saat dia sedih atau down. Cewek itu suka banget kalau ada cowok yang ada buat mereka pas lagi sedih. Ini adalah salah satu momen yang bisa bikin hubungan kalian makin dekat bro. Kamu gak harus support dia, gak harus tau apa masalahnya, gak perlu bro. Yang harus kamu lakukan adalah ketika cewek kamu ini sedih atau dia tuh bilang sama kamu dia pengen curhat, yaudah. Kamu datengin dia, ajak dia ke tempat yang kondusif, bisa di coffee shop atau di restoran, atau dimanapun lah. Lalu kamu dengerin curhatannya dia, sesimpel itu bro. Jadi ketika cewek ini lagi ada masalah, lagi down, biarin aja dia cerita apapun yang dia mau. Yang penting, kita itu ada di saat dia lagi sedih. Udah itu doang. Yang kita lakukan cukup duduk dan mendengarkan keluh kesahnya dia. Nanti kalau misalkan ceritanya udah selesai, kita bisa respon. Atau kita bisa menasehatinya, kalau memang perlu. Tips yang keempat adalah, gak terlalu buka-bukaan. Maksudnya gimana bro? Maksudnya gini bro. Jangan cerita terlalu banyak tentang diri kita sama cewek. Jadi kita ini gak usah terlalu terbuka sama cewek. Kalau dia nanya, lo bisa jawab. Tapi kalau dia gak nanya, yaudah gak usah dijawab. Biarkan apa yang melekat dalam diri kita itu menjadi misteri. Dan ketika itu menjadi misteri, cewek lah yang akan penasaran sama kamu. Dalam masa hubungan di awal-awal, yang harus kita lakukan adalah kita mengenal dia aja bro. Jadi kalau bisa, yang lebih banyak ngomong itu adalah cewek kita. Kita harus mencari tahu sedetail mungkin tentang cewek kita. Dengan harapan kita itu bisa tahu, kalau kita tahu karakternya dia seperti apa, Cita-citanya seperti apa, impiannya seperti apa, kita akan tahu, oh berarti cewek ini memang cocok sama gue gitu. Nah di sisi lain, ketika cewek ini sering ngomong sama kita, sering ngomongin tentang dirinya sendiri sama kita, Maka inilah yang dinamakan investasi emosi. Jadi semakin banyak cewek ini ngobrol sama kita, itu akan membuat perasaan dia semakin nyaman sama kita. Makin banyak cewek ini cerita sama kita, dia akan makin nyaman sama kita. Dan disinilah kita akan menang banyak. Kalau cewek udah nyaman sama kita, ya cewek ini bakalan jadi milik elu bro, so simple itu. Jadi kesimpulannya bro, kalau kamu pengen nyari cewek, pertama jangan terlalu ngejar-ngejar cewek. Yang kedua, carilah cewek yang memang sudah tertarik sama kamu. Terus yang ketiga, kalau dia udah tertarik sama kamu, kamu bisa bermain tarik ulur. Dan ketika cewek lagi ada masalah, kamu bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Dan yang terakhir adalah, jangan terlalu terbuka sama cewek. Tapi biarkanlah cewek yang cerita segalanya dengan kamu. Biarkan cewek yang berinvestasi emosi dengan kamu. Jangan lupa bagikan konten ini ke teman kalian yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, cepat sukses, dan semangat bro.